ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys jumpa lagi dengan Cahantalan disini pada kesempatan kali ini Cahantalan mau berbagi tentang cara menyekur ya velb atau klep milik eee mesin OM366 Mercedes-Benz ya OM366 ini miliki truck guys jadi sama OM366 yang buat bus sama ini miliki truck guys dan kita urutkan sesuai tanda eee velb pin dan exhaustnya itu ada tanda ya kalau end dan exhaust itu besar kecilnya beda terus kita kasih nomor untuk yang top 1 maupun 6 ya atau selinder 1-6 yuk ada tangga seperti ini alat sekur kita menggunakan bor yang dan mata bor yang diameternya sesuai dengan diameter batang tangke velbnya lalu kemudian kita hubungkan dengan selang selang karet dan tentunya kita juga menggunakan ini guys obat obat sekur ya semiko gritting paste kita oleskan di bibir velb bagian dalam yang berhubungan dengan settingan velb di bibirnya itu kita kasih kemudian kita pasangkan kita sekur kita tarik ulur sambil kita putar bornya ya sampai mulus glowing di sekeliling ring velbnya ya ya jadi obatnya ini kita oleskan di bibir sini kita masukkan ke dalam settingan atau di silinder headnya di tempat velbnya kita sekur dengan bor kita juga siapkan solar guys buat mencuci atau untuk melumasi dengan solar ada bagian ring velbnya ya yang berhubungan dengan settingan velb kita ambil lagi yang selanjutnya ya ini ada bintik-bintik hitam ya itu pasti jadi bocor kompresi guys biar kompresi rapat tidak terjadi kebocoran maka harus disebut kita ambil obat sekurnya atau grading paste grading paste grinding paste terus haluskan di ring atau bibir velb lalu kita kasih solar buat pelumasnya dan kita pasangkan sesuai dengan nomor yang kita tandai di bagian ring atau koin velbnya ini adalah out ya out lebih kecil ya lingkar nya atau exhaust ya lalu kita pasangkan bor yang ada mata bor yang diameter lingkar nya sesuai dengan tangke velb kita kasih penghubung dengan selang ya biar bisa tarik ulur jadi lamanya itu enggak enggak menentu ya jadi untuk memastikan ini sudah rapat atau belum itu di ring velbnya itu yang berhubungan dengan settingan velb itu harus glowing atau mencirit ya bersinar ya sebenarnya putih rata hitamnya itu udah hilang hitam yang korosi atau penumpukan korosi akibat penumpukan panas sisa-sisa pembakaran atau karbon itu harus hilang itu udah pasti rapat tidak terjadi kebocoran kompresi ya baik untuk mobil bensin diesel tentang skor clap ini penting adanya dilakukan biar kompresi rapat ya kalau bocor otomatis pembakaran tidak sempurna torsi putar yang dihasilkan tidak maksimal jadi tenaga bisa gembos ya jadi ketika disekur maka tenaga akan pulih karena pembakaran sempurna tidak ada kebocoran kompresi dan hasil pembakaran dari cylinder headnya ini bisa menghasilkan tenaga sepenuhnya jadi pembakaran matang sempurna bisa dikonversikan semua menjadi tenaga gerak karena tidak terjadi kebocoran kompresi ini tadi kita tambah lagi dengan grinding paste lalu kita putar lagi di sepeda motor pun juga penyekuran clap bisa dengan cara ini dengan board dengan grading paste dengan board kita kasih pasang mata board yang diameternya sesuai dengan diameter tangke daripada valve atau clapnya ya batang clapnya ya kita cuci dengan solar kita kasih grinding paste nya lagi kita oleskan di bagian bibir atau di ring clapnya lalu kita putar lagi ya kita putar board sekali-kali kita ulur ya ini jika board kita putar itu kita tarik sekali-kali kita ulur ya ini untuk mensimulasi kerja valve ini buka tutupnya dia naik turun ya gerak naik turun yang ditekan sama templar atau rotor arm ini dan disesuaikan timing langkahnya yang diatur oleh gigi fully gear timing untuk mercy ya mercy nggak pakai timing tail ataupun timing chain mercy diesel OM366 ini menggunakan puli gigi ya jadi puli gear noken as botton maupun crankshaft nya terhubung dengan timing gear nah ini lalu kita bilas lagi dengan solar sudah rata ini putihnya rata berarti sudah rapat begitu selanjutnya pastikan harus ring di bibir velg ini putih ya putih bersinar ini pada botor ya dan ini bisa kita bandingkan ini yang sudah di skor dan ini yang belum ya demikian sedikit share ya tentang penyekuran velg atau klep untuk mengembalikan posisi klep yang rapat biar tidak terjadi kebocoran kompresi pada sistem eh mesin yang berputar ya ya semoga sedikit share ini bermanfaat salam sukses duperlover assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh